Pertama, ratusan penambang tradisional yang biasa bekerja di area tambang di nyamatan Lahai melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kabupaten Baruti Utara pada Senin 22 Mei 2017. Dalam orasinya, para penambang rakyat tersebut membentangkan sepandung dan poster, menentut keadilan serta kebijakan dari pemerintah daerah setempat terkait status tambang yang mereka kerjakan selama ini. Makanya kami berbondong-bondong datang menghadap wakil rakyat ini untuk menyampaikan aspirasi kami agar niat dan keinginan kami untuk membuat izin resmi itu bisa dibantu dan dimediasi dengan dinas terkait. Karena selama ini kami selalu merasa was-was, bekerja merasa was-was karena tidak ada dasar hukum dan payung hukum yang bisa melindungi kami. Sempat terjadi negosiasi antara pihak kepolisian dengan para pengunjuk rasa. Mereka meminta 30 orang perwakilan dari penambang bisa diterima masuk ke dalam guna menyampaikan aspirasinya. Akhirnya 20 orang perwakilan penambang diperbelehkan masuk ke dalam ruang pertemuan untuk menyampaikan aspirasinya dihadapan para anggota Dewan. Dalam merangka mengakomodir aspirasi masyarakat Kecamatan Lahe, sebuah dengan kegiatan pertambangan layar tradisional Kecamatan Lahe, pemerintah daerah dan DPRD akan melakukan kunjungan kerja atau melakukan koordinasi dengan Gubernur Kalimantan Tengah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masyarakat penambang emas tradisional Kecamatan Lahe agar segera membentuk suatu wadah atau organisasi yang berbadan hukum agar dapat bersama-sama memperjuangkan tentang untuk mempersoleh perizinan-perizinan pertambangan masyarakat dengan dipasilisasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Baru Utara. Dari Muara TW, Maman FR, Saprudianto, Batra TV, mengabarkan.